Nah sekarang, kita mau masuk ke inti bahasan kita. Tapi ternyata ibadah pun belum cukup. Saya ulang. Ternyata, ibadah pun belum cukup. Ada orang yang ibadah itu belum aman. Apalagi yang tidak ibadah? Oh, sati-hati ya. Apa yang menjadikan ibadahnya tidak aman? Salah satunya, pelan-pelan, salah satunya, ambil salah satu aja. Salah satu kan sudah salah gitu kan? Baik, jadi jangan banyak-banyak supaya tidak banyak luasan bahasan. Salah satunya, ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk yang dimintakan. Pelan-pelan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 751, 757. Di sahih muslim disebutkan pula dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 397. Bila ingin mencari babnya, cari babul musih fissolah. Bab tentang orang yang bermasalah salatnya. Baik. Bima makna kita sampaikan. Ja'rajulun ilan nabi s.a.w. Datanglah seorang lelaki. Kepada nabi s.a.w. Ditelusuri namanya khalad. Khalad az-zuraiki. Fadakhla ilal masjidin nabawi. Maka masuk ke masjid nabi. Fassalla bijambin nabi. Maka salatlah kemudian disamping nabi s.a.w. Perhatikan. Tadkala orang ini mulai bertakbir sampai dengan salam. Salam yaminan wa shamadan. Singkatnya kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Fakala lahun nabi s.a.w. Maka tiba-tiba dikomentari oleh nabi s.a.w. Perhatikan komentarnya. Salli fa inna kalam tussalli. Mas, salat lagi. Karena anda belum salat. Padahal orang ini sudah salam. Maka dia mengulang salatnya sampai tiga kali. Fakala lahun nabi s.a.w. Maka nabi s.a.w. menyampaikan lagi komentar yang serupa. Salli fa inna kalam tussalli. Tolong anda salat lagi. Karena anda belum salat. Sampai dia berkata. Ya Rasulullah. Ma'uhsinul raya rahm. Ya Rasulullah. Saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni. Tolong mengajarkan saya. Bisa tidak anda bayangkan? Ada sahabat nabi, hidup di zaman nabi, solat di masjid nabi, di samping nabi, kata nabi, tolong ulangi solatnya. Solat anda belum benar. Masya Allah. Ada orang bukan sahabat nabi, tidak hidup di zaman nabi, tidak solat di samping nabi, dan bukan solat di masjid nabi. Merasa aman dengan solatnya. Dan yang ini ketika merasakan bahwa solatnya bermasalah, dia minta katakan. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh nabi. Iza qumta ila solat asbighul waduh. Kalau solatnya ingin bagus, begini caranya. Sempurnakan waduh. Diajarkan. Fumastah bilal qiblah. Menghadap ke arah qiblah. Dari takbir sampai salam. Sampai kita dengar kalimat sekarang yang populer itu. Sallu kamar wa'ay tumuni. Salli. Solatlah kalian persis seperti melihat saya solat. Al-Bukhari, nomor hadith 651. Sahabat ini, yang dekat dengan nabi, solat di masjid nabi, di samping nabi, mau belajar kepada nabi. Masya Allah. Ada orang bukan sahabat nabi. Maaf. Tidak hidup bersama nabi. Bukan dengan nabi. Tidak di masjid nabi. Surga belum jelas. Amalan masih merantakan. Hisabnya masih menegangkan. Sudah tahu salah. Enggak mau belajar juga. Ustaznya sudah datang. Suasananya enak. Tempatnya luas. Ada AC-nya. Ada snack-nya juga. Masya Allah. Belum mau belajar juga. Anda masih diberikan apa lagi supaya mau belajar. Pelan-pelan. Bahkan nabi pun belajar. Nabi belajar. Nabi itu dalam sepekannya 168 jam. Itu masih belajar dengan malaikat Jibril. Nabi Rasul. Jelas surganya. Belajar dengan Jibril. Beliau itu panglima. Beliau itu presiden. Beliau itu pemimpin. Masya Allah. Anda bukan panglima. Bukan pemimpin. Bukan nabi. Bukan rasul. Dikasih 168 jam. Sesibuk apa sih? Sampai tidak bisa belajar. Dan nabi keluarganya sejahtera. Masya Allah. Istrinya sembilan. Yang hidup mendampingi beliau. Dua wafat lebih dulu. Gitu kan. Masya Allah. Anda istri satu. Ada yang jumlah juga. Gitu kan. Belum bisa ngaji. Anda mau ngapain lagi? Pelan-pelan ya. Tenang bu ya. Saya tidak akan bahas yang jauh-jauh ya. Jadi poinnya teman-teman sekalian. Ibadah itu belum tentu benar. Kalau tidak dilakukan dengan ilmunya. Saya ulangi. Ambil garisnya. Ibadah itu belum tentu benar. Kalau tidak dilakukan dengan ilmunya. Dan disinilah kemudian. Muncul anjuran-anjuran. Bahkan ada yang dilangsungkan kepada nabi. Bahkan kalimat pertama. Yang disampaikan pada nabi. Wahyu yang turun. Itu kalimat belajar. Ikhra. Baca. Nabi aja baca. Pelanjari dulu. Setelah diajari oleh malaikat Jibrin. Diberikan wahyu yang lengkap. Baru kemudian turunlah Quran. Surah Al-Mudadfir. Surah 74 itu. Yang menjadikan beliau. Mesti menyampaikan ilmunya. Didakwahkan kepada umatnya. Ya ayuhal mudadfir. Kum fangfir. Warabbaka fakabbir. Dan seterusnya ayat. Dari sinilah teman-teman sekalian. Nabi memberikan pesan kepada kita. Tidak cukup kita. Beribadah saja. Tapi harus disertai dengan ilmu yang benar. Bahkan. Nilai belajar. Itu di satu sisi disebutkan oleh nabi. Akan sebanding dengan pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan itu. Nilainya bisa sama. Nabi katakan. Talabu ilmi faridhatun ala kulli muslim. Lihat kalimatnya. Mencari ilmu itu. Belajar itu faridah. Faridhu. Faridhu. Bahkan setara dengan hukum ibadahnya. Faridhu. Tayyib. Kenapa disampaikan kalimat faridhu disini? Karena benarnya anda belajar. Akan menentukan benarnya anda ibadah. Jadi kalau anda belajar cara sholat yang salah. Maka sholat anda pun akan salah. Senilai disitu. Karena itu nanti kita akan bahas. Ketika turun ayat-ayat Quran tentang belajar. Itu Masya Allah. Ayatnya sangat ketat. Disertakan keutamaan yang sangat tinggi. Bahkan beberapa ayat nanti menyamakan belajar itu. Anda jangan kira datang kesini untuk belajar. Nilainya kecil. Tidak. Beberapa ayat menyerupakan itu semua. Dengan aktivitas jihad. Fisabilillah. Fisabilillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dalam syahadah. Dan tidak cukup dengan amin tentunya. Kita harus berusaha dulu ya. Isi aktivitasnya. Jangan cuma amin-amin. Tapi aktivitasnya tidak kesitu gitu kan. Baik.